Intro Sebuah perguruan tinggi yang ingin maju dan mendunia sangat berpengaruh terhadap kolaborasi serta kompaknya para alumni dengan bermacam profesi dan jabatan yang tersebar di berbagai belahan dunia. Apalagi di era global saat ini perlu optimalisasi digital yang aplikasinya pada high technology agar tidak ketinggalan zaman. Masalah tersebut menjadi salah satu bahasan dalam acara harmoni bersama alumni Universitas Erlangga menuju ranking 300 World Class University temu alumni sekolah Pasca Sarjana Uner yang berlangsung kemarin di Surabaya. Temu alumni yang berlangsung secara virtual menghadirkan pembicara Dewan Pertimbangan Presiden RI Soekarwo, Anggota DPR RI Zainuddin Maliki dan Ketua Alumni Sekolah Pasca Sarjana Asman Apnur. Kita dimungkinkan untuk membentuk dan mengembangkan program studi yang multidisiplin dan saya yakin dengan kompleksitas problem yang dimiliki oleh dunia saat ini tidak bisa diselesaikan hanya oleh monodisiplin dan itu hanya bisa diselesaikan dengan multidisiplin dan itu hanya bisa diselesaikan oleh Sekolah Pasca Sarjana Uner. Pandemi dan peran media masa menjadi tema yang diangka dalam Air Langga Forum yang berlangsung kemarin di Sekolah Pasca Sarjana Universitas Erlangga Surabaya. Air Langga Forum yang diselenggarakan bertepatan dengan Hari Pahlawan 10 November kemarin menghadirkan narasumber pelaku ekonomi Dalan Iskan, Direktur Pasca Sarjana, serta Bupati Pemekasan Badu Taman secara daring. IOT itu kalau bisa melakukan vaksin, karena kalau enggak kekebalan saya sudah habis ternyata dia belum vaksin nanti menular lagi. Nah kalau pada bulan November dan Desember ini nanti vaksinasi sudah bisa dilakukan tentu harapan kita bulan Februari-Maret ekonomi berjalan. Tetapi kalau vaksin ini vaksinasi baru bisa dilakukan Januari, Februari, Maret mungkin Juni-Juli baru bisa jalan. Jadi menurut pendapat saya ekonomi tahun 2021 sangat tergantung kepada kapan vaksinasi dilakukan.